kebetulan tema kita pada malam hari ini adalah kenali penyebab posisi janin sungsang nah ini kan banyak ya dok ya lumayan banyak yang digalauin bunda-bunda itu dok dokter mungkin bisa jelasin dok sebenarnya posisi sungsang itu posisi yang bagaimana dok silahkan dok kalau misalnya sungsang itu berarti kan normalnya kalau suatu kehamilan posisi yang normal dari kehamilan itu itu memanjang letaknya berarti letak bayi memanjang dengan sumbu ibu kalau melintang berarti letaknya lintang berarti dia cross dengan sumbu ibu nah kalau memanjang ini bisa dua bisa bokong yang dibawa atau kepala nah untuk posisi kehamilan sungsang itu sendiri ya untuk suatu kehamilan bisa saja terjadi yang sungsang itu sendiri kita sebut dengan letak bokong jadi bayi seperti duduk di dalam rahim itu nah sungsang sendiri juga ada tiga macam itu atau modifikasi dari letak sungsangnya nah seperti itu oke baik mungkin dokter bisa menjelaskan dok posisi sungsang yang tiga tadi itu apa saja dok nah kalau yang sungsang yang tiga itu yang pertama frame bridge ya jadi sungsangnya bokong dengan tungkai dia satu garis lurus kalau incomplete bridge nah kalau incomplete bridge itu antara bokong dengan tungkai tidak satu garis lurus jadi dia seperti bersila bayinya fleksi kakinya kemudian yang terakhir itu footlink bridge jadi sungsang kaki jadi bisa satu atau salah satu kaki atau kedua kaki di bawah jadi dia seperti tegak di dalam perut suibu nah biasanya penyebabnya macam-macam nih faktor resikonya nanti kita bahas ya ya oke dok berhatikan tadi posisi sungsang itu ternyata macam-macam ya dok ya ada yang bokong ada yang kepala ada yang kaki nah faktor-faktor berapa saja yang bisa menyebabkan bayi ini kok bisa sungsang dok tidak pada tempatnya gitu dok nah kalau untuk sungsang sendiri pada kehamilan awal maksudnya di trimester satu atau trimester dua sebelum usia kehamilan 35-36 minggu ya bisa saja untuk terjadi posisi yang masih sungsang apalagi kalau ibu yang sudah multigravida atau kehamilannya sudah banyak karena dinding perutnya sendiri juga masih udah longgar kan dan jadi tidak terlalu kuat untuk memfiksasi dari rahimnya itu sendiri nah kemudian yang satu lagi yang kedua bisa karena volume dari air ketuban yang terlalu berlebihan atau polidramion nah posisi janinnya juga bisa mengalami perubahan yang ketiga hamil kembar nah kalau hamil kembar kenapa susah karena kan dia satu rumah bagi dua atau bagi tiga kan jadi nggak mungkin satunya posisi kepala apalagi kalau hamil kembar dengan hamilan pertama jadi ya salah satu pastilah ada yang ngusung-ngusang janinnya kemudian yang keempat hidrosefalus atau ventriculomegali kalau hidrosefalus kan udah lahir ventriculomegali waktu di dalam rahim kenapa itu ventriculo jadi ukuran kepala lebih besar daripada ukuran perut atau kaki nah namanya gravitasi tentu yang lebih besar dan lebih berat itulah yang terbawah biasanya begitu nah kalau rahim kita bentuknya beda kalau rahim kita itu bentuknya lebih besar di atas daripada di bawah jadi bayi itu selalu akan menempati bagian yang terbawahnya itu bagian yang lebih kecil ukurannya kalau bayi-bayi hidrosefalus kenapa sungsang ya karena kepalanya besar dia akan menempati bagian atas yang lebih besar daripada anatomi atas rahim yang lebih besar makanya sering sekali posisinya gagal dia memutar balik kepalanya kebawah dan fix terus sampai cukup bulan sungsang atau unencefal kepala bayi yang tidak ada batok kepalanya bisa juga posisi sungsang kenapa demikian karena kalau unencefal kan batok kepalanya gak ada terus ukuran kepala bayi sama ininya juga kurang lebih sama dan hasil pemberat dari kepala janinnya juga gak ada yang akan mendorong gravitasi kebawah jadi dia akan fix ambil posisi situ nah kesimpulannya hal-hal yang ada anatomi atau gangguan dari bentuk rahim anatomi atau gangguan dari struktur janin dan posisi dari placenta nih yang terakhir kalau placenta atau ari-arinya ya menutupi atau berada di bawah dekat jalan lahir nah dia susah muter kan kembali lagi mungkin di semester 1-2 dia masih sungsang pas semester 3 dia akan berusaha mencari dan menempatkan posisinya kan si janin karena ada placenta di bawah jadi gagal dia mentok di placentanya gak muter dia jadi ya teruslah sungsang sampai cukup bulan nah yang terakhir yang seperti saya bilang kan anatomi rahim jadi ada suatu wanita itu bentuk rahimnya sama aja harusnya kan seperti buah alfukat ya rahim kita seperti buah alfukat jadi di atas itu lebih besar di bawah lebih kecil nah pada satu atau beberapa wanita bisa anatominya atas sama bawah sama aja besarnya jadi ya ada perbedaan nah itu juga bisa jadi itu anatomi kalau anatomi di rahim kan berarti bawaan lahir dia seperti itu ya oke baik jadi banyak falter ya dok ya tadi ada volume air ketuban berlebih nah dok mungkin kita bisa bahas-bahas satu-satunya dok ya volume air ketuban berlebih itu sebenarnya apa sih dok penyebabnya nah salah satunya kita sebut polihidramnion ini penyebabnya bisa diabetes gestasional atau kencing manis pada saat ibunya hamil nah bedanya diabetes gestasional dengan diabetes melitus lainnya dia hanya mengalami gangguan glukosa tolerantesnya pada saat hamil saja kalau udah selesai kehamilannya dia akan kembali normal lagi jadi kita sebut diabetes gestasional nah diabetes gestasional ini banyak juga penyebabnya salah satunya faktor usia ibu kemudian BMI itu nanti bisa lah kita bahas di sesi berikutnya tetapi polihidramnion yang kedua penyebabnya selain diabetes gestasional bisa karena gangguan atau kelainan pada saluran pencernaan bayi normalnya kan janin itu dia akan makan minum di air ketuban kalau gak ada atau terganggu saluran pencernaannya otomatis kan gak ada yang dia makan gak ada yang dia minum sehingga volume air ketuban ya akan terus diproduksi tetapi tidak di makan diambil di intake oleh bayi sehingga ya makin lama makin banyak polihidramnion kita sebut ya oke baik nah dokter kemudian hamil kembar terus dokter tadi juga menyebutkan salah satu penyebabnya mungkin bisa hidrosefalus nah dok hidrosefalus itu bagaimana dan apa sih dok penyebab hidrosefalus itu bisa terjadi dok mungkin bunda-bundi juga harus perlu tahu ya dok ya nah kalau untuk kehamilan kembar nah sekian persen suatu komunitas satu wanita bisa mengalami insiden kehamilan kembar kehamilan yang normal itu kan sebenarnya kehamilan single satu sehat ya kan nah apalagi sekarang kehamilan kembar ini selain ada riwayat turunan dari keluarga bisa kemungkinan dia juga dapat terutama dari pihak suami nah kemudian bisa juga kehamilan kembar nih karena teknologi reproduksi kan makin banyak ya mulai dari AVF bayi tabung gitu ya otomatis kan kalau teknologi reproduksi makin canggih teknologi ini otomatis untuk tanam embryo atau embryo transfer itu misalnya kita transfer dua embryo langsung jadi dua-duanya ya insiden kehamilan kembar juga tinggi itu ya nah salah satunya itu jadi kenapa kehamilan kembar itu makin tinggi insidennya ya salah satunya itu nah untuk tata laksana kehamilan kembar walaupun posisinya satu sung sang satu kepala yang pasti bagian terbawahnya kalau kepala ya kita coba usahakan normal dan kehamilan kembar ini dia tidak lahir sekaligus dua janinnya kan pasti salah satu yang janin pertama lahir nanti lanjut janin kedua nah untuk hidrosefalus itu kita sebut pembesaran dari ventrikel janin normalnya ventrikel ini dilewati oleh cairan liqueur cerebrospinalis jadi hal-hal yang membuat terhambat produksi cairan terganggu produksi cairan dan terganggu aliran dari cairan akan membesarlah di salah satu ventrikel di kepala jadi kita punya ventrikel di kepala ada empat ya jadi salah satunya bisa aja tersumbat karena alirannya tidak lancar bisa karena infeksi atau karena ada masa tumor dan lain-lain nah kalau udah tersumbat otomatis kan ada satu bagian yang membesar akibat sumbatan ini bisa aja jadi bisa kita deteksi di saat kita lakukan ultrasonografi di trimester 2 nah apakah nanti kalau misalnya membesar apakah bisa mengecil lagi nah kalau penyebabnya hanya karena suatu infeksi ya kita bisa tata laksana infeksinya tapi kalau misalnya ada masa yang makin membesar sehingga menghambat cairan aliran dari liqueur cerebro itu ya otomatis tetap akan berlanjutkan dan butuh tata laksana pada saat lahir si bayi seperti itu oke baik dok terakhir dok anancefali nah ini kan suatu kelainan ya dok nah ini sebenarnya penyebabnya apa dok anancefali ini dok anancefali itu paling sering ya kita sebut batok kepala bayi lahir tanpa ada batok kepala nah batok kepala itu tengkorak atau struktur klanium dari si janin atau si bayi yang akan lahir nanti nah ada kita sering denger bayi anancefali itu gak kenapa bertahan jadi dia termasuk kategori kasus yang letal atau bayinya tidak bisa kita selamatkan kalau kita dapat kasus ini penyebabnya salah satunya defisiensi dari folic acid asam folat salah satunya ya oke baik dok berarti defisiensi asam folat nah berarti sebegitu penting ya dok yang asam folat untuk ibu hamil dikonsumsi dari trimester awal sampai akhir ya dok penting kalau perlu 3 bulan sebelum hamil 3 bulan sebelum kita mau program hamil kita udah harus mengonsumsi asam folat oke baik kalau ngomong anancefal nanti mungkin masih panjang lagi ya dok ya oke dok kita lanjut ya sharing itu harus tema sendiri kayaknya dok masih panjang soalnya ya dok ya oke dok kita berikan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan posisi bayi sungsang nah bagaimana bunda-bunda di rumah itu mengetahui kalau posisi bayinya itu sungsang dok apakah pemeriksaannya harus melalui USG atau bagaimana dok nah kalau misalnya sungsangnya kalau sungsang bokong murni atau bokong incomplete susah ya jadi pada kita perlu pemeriksaan penunjang ultrasonografi tapi kalau misalnya sungsang kaki misalnya ya itu ibunya sering keluhannya gerakan paling sering bukan di kiri atau kanan gerakannya paling sering di bawah di bawah di bawah malah kadang malah kadang kita tahu organ kaki janin itu paling aktif dalam bergerakan nah malah kadang bundanya juga mengalami keluhan kandung kencingnya nyeri atau BAK kurang puas atau anyang-anyang atau tidak nyaman di perut bawah nah seperti itu kan bisa salah satunya mungkin kan posisinya gitu sama dengan posisi wanita kalau misalnya letak lintang jadi melar ke kiri makanan kalau sungsang ini kan dia bawahnya pasti bukan kepala jadi kalau misalnya dia bokong murni ya kita harus perlu ultrasonografi kan tapi kalau misalnya dia letak sungsang kaki itu ciri khasnya begitu tuh jadi atau yang kita takutkan bisa merangsang untuk terjadinya ketuban pecah dini kan KPD karena posisi sungsang itu tidak ada penyumbat atau penutup seperti kepala atau bokong di bagian terbawa janin di kaki ini spes ketubannya kan jadi longgar iya oke baik dok pertanyaan selanjutnya jika janin sungsang nah ini yang ditanya yang banyak ditanyakan ibu-ibu apakah ada cara untuk mengembalikan ke posisi yang semula kadang kan ibunya pengen lahiran normal atau gimana tuh dok kalau misalkan bayinya sungsang ibunya harus gimana dok supaya nggak sungsang lagi dan bayinya mau naik kembali ke posisi semula iya ya what should we do kata ibunya ya biar nggak galau ya iya betul dok nah kalau misalnya kembalikan posisi tergantung usia iya nah pada hamil pertama kita primigravida kita sebut ya kalau primigravida dia akan kembali posisi itu tidak akan berubah lagi kalau udah 36 minggu jadi apa yang bagian terbawah dari janin di 36 minggu udah susah nggak bisa lagi berubah kalau dia primi tapi kalau multi masih-masih masih-masih ada bisa berubah kadang lagi proses lahiran atau proses persalinan juga dari sungsang ke kepala kepala ke sungsang juga bisa kan apalagi kalau multi yang perutnya lebar malar kalau misalnya kita dapat sungsang nah sebaiknya dianjurkan posisi sujud mungkin 4 atau 5 kali sehari dengan durasi sujudnya kurang lebih ya 10 menit atau 15 menit paling lama karena sujud yang lama-lama juga nggak nyaman buat ibu hamil selain lututnya sakit nyesak juga dia kan dengan posisi sujud nah posisi sujudnya ini bukan seperti sujud kita sholat tetapi dadanya itu nempel ke lantai atau ke bagian ter bawah seperti itu jadi nanti baiknya diperagakan posisi sujudnya yang benar nah diharapkan dengan posisi ini dan ada gerakan-gerakan diajarkan oleh dokternya diharapkan berubah lagi posisinya masih bisa berubah kalau belum atau masih kurang dari 35-36 minggu ya oke baik nah ini sambil saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk ya dok dari bunda Erisa Rahma 28 dok 39 minggu belum masuk panggul tapi kepala udah di bawah wajar nggak ya dok nah 39 minggu untuk anak primi untuk usia kehamilan 39 minggu primi gravida normalnya sudah harus masuk panggul karena dengan begitu kita bisa memperkirakan si ibu primi gravida ini melahirkan normal atau tidak nah biasanya tanda kalau kepala masuk panggul itu gampang gitu tuh yuk biasanya ibunya jalannya udah susah terus jalannya sedikit melebar atau mengangkang ya istilahnya nah jadi sakit di daerah suprapubisnya tulang atau tulang kemaluan nah hal-hal itu merupakan salah satu bagian terbawa jenis sudah mulai masuk panggul minimal di level-level satu atau hot satu nah sarannya baiknya periksakan kembali kalau misalnya multi gravida 39 minggu gak ada salahnya kita tunggu sambil lakukan exercise kalau memang mau berencana normal tapi kalau dia tidak indikasi untuk normal tidak atau kontraindikasi untuk normal berarti sesar ya di 39 40 minggu sudah bisa dilakukan sesar sesar ya oke baik dok berapa persen sih dok kemungkinan usia 39 minggu bisa balik lagi gak sung sang itu gimana dok mungkin gak dok kadang-kadang gitu mungkin gak sih dok balik lagi pengen normal nih gitu kadang-kadang kalau misalnya 39 minggu terus bayinya 3,5 kilo fix itu susah muternya anak pertama itu udah susah kali muternya karena udah penuh rahimnya tapi kalau misalnya anak pertama 39 minggu anaknya kecil cuma 2,5 kilo atau 2,6 ya bisa saja coba saja yang jelas kalau di 40 minggu udah gak berubah posisi yaudah nah untuk primigravida anak pertama dengan letak susang kontraindikasi mau dicoba persalinan pervaginam harus ada kriterianya ada namanya zat ini androskor untuk memperkirakan keberhasilan persalinan sungusang pada si ibu nah kalau misalnya keberhasilannya tinggi ya tidak ada salahnya kita coba tapi kalau misalnya keberhasilannya rendah ya mau gak mau berarti kan susah untuk kita lahirkan pervaginam berarti perabdominam seksio cesarea itu semua perlu diobservasi dilihat kemajuannya oleh dokternya jadi ibunya harus sering-sering nih komunikasi konsultasikan perihal masalah-masalahnya oke baik dok ini pertanyaan lagi dok dari bunda Erika dokter tanda sudah masuk panggul itu bagaimana ya saya sudah jalan 37 minggu nah seperti yang saya bilang tanda masuk panggul itu kita lakukan pemeriksaan Leopold namanya Leopold 4 kita sudah lakukan pemeriksaan kita temukan dia divergen atau kalau konvergen kan begini dia divergen begini jadi bagian puncak kepala bayinya udah gak terabah lagi emak kita waktu periksa perut ya puncak verteks kepala bayinya jadi kita cuma merabah begini aja tuh makanya dia divergen kan kalau konvergen kan masih begini di perutnya ibu iya itu udah mulai masuk kemudian kita lakukan pemeriksaan pemeriksaan ada namanya osborn test untuk menilai kepala udah masuk panggul atau enggak kemudian masih bisa goyang atau enggak itu dari palpasi aja nah dari periksa dalam 30 usia kehamilan sudah cukup bulan 38 cukup bulan itu kan 38 38 minggu sudah kalau udah cukup bulan aterem aterem itu udah boleh kita lakukan pemeriksaan panggul seperti itu pemeriksaan panggul 38 itu bisa dengan perfumetri dengan jangka 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 pelvis atau dengan periksa dalam dengan bimanual vt vaginal tos vt vt bimanual ini dengan menggunakan jari jari terunjuk sama jari ini yang sering dilakukan dokter kandungan jadi dia menilai tulang panggul si ibu sama penurunan dari kepala janin nah seperti itu oke baik nah dok kalau ngomong-ngomong masuk panggul pasti banyak pertanyaan dok gimana tipsnya supaya si bayi ini cepat masuk panggul dok apa yang harus saya lakukan setiap hari di rumah caranya adalah melakukan aktivitas yang membuat panggul itu lebih besar diameternya salah satunya ngepel jongkok nah jongkok itu kan membuat rongga panggul lebih besar kemudian melakukan senam hamil yoga prenatal aktivitas ibunya gak boleh mager gitu loh istilahnya aktivitas nah itu tuh dok permasalahannya ibu-ibu kalau udah pada gede hamil tuh mager dok nganggap ini itu berarti ada iya ibu-ibunya gak boleh mager iya jadi goyar masuk bagian terkecil level dari kepala janin masuk ke bagian terbesar dari panggul ibu nah kalau sudah tercipta kombinasi itu itu kan kita harapkan ke bawah juga lancar tapi perlu diingat level dari panggul ibu ada hot 1 sampai hot 4 bisa saja di hot 1 lancar masuk tapi belum tentu di hot 3 4 berhasil ibu passage passage itu jalan lahir passenger si janin nah jadi ibu tidak hanya dengan posisi janin saja dia langsung kepala pasti berhasil normal belum tentu kalau kontraksi ibu gak bagus mengedan juga tidak kuat ya gagal juga kan mau normal ya seperti itu jadi dia berkesinambungan mulai dari awal sampai akhir lancar prosesnya persiapannya ya biasanya berhasil melahirkan pervaginam seperti itu Masya Allah memang perjuangan ya dok ya kalau ngomong melahirkan itu perjuangan ya dok iya oke dok pertanyaan selanjutnya dok ini udah banyak yang masuk dari Bunda Kiana dokter mau nanya apakah ibu hamil yang kurang gerak akan mempengaruhi posisi bayi dalam kandungan kalau tidak selalu ya kadang ada ibu hamil ini dia mengalami komplikasi seperti pecah ketuban dini atau udah pecah ketuban sebelum waktunya ya kan nah karena dia mengalami komplikasi itu dokter menyarankan dia untuk bed rest istirahat nah apakah dia kita sebut mager tentu tidak kan dia mesti bed rest istirahat karena komplikasi yang dia dapatkan jadi tidak mau telak ibu yang mager yang gak gerak itu anaknya pasti gak akan kepala gak mau telak itu semua pasti dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ukuran dari janin rahim usia kehamilan itu sendiri tetap ada hal-hal faktor itu yang mempengaruhi tetapi bukan berarti gak gerak terus anaknya jadi sungsang tidak tidak seperti itu karena sungsang kan bisa aja di 4 bulan 5 bulan kita menemukan sungsang nanti kita observasi lagi di 7 bulan 8 bulan udah berubah posisinya berarti kan dia tidak sungsang forever kan iya betul dong ya oke baik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih